Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tiba di pengadilan tinggi Kuala Lumpur pada Rabu siang dalam sidang perkara penggelapan dana publik. Ria berusia 64 tahun ini langsung digiring masuk ke dalam pengadilan. Ia didakwa menerima suap senilai 42 juta ringgit atau sekitar 143 miliar rupiah dan tiga dakwaan lain terkait pelanggaran kepercayaan publik. Ia dikenai pasal perlapis dengan masing-masing ancaman hukuman masimal 20 tahun penjara jika terbukti. Dalam sidang Perdana Majelis Hakim kabulkan permohonan jaminan yang diajukan oleh kuasa hukum Najib Razak. Ia harus membayar 1 juta ringgit tunai agar tidak ditahan selama proses pengadilan berlangsung atau sebesar 3 miliar 591 juta rupiah. Namun ia tetap dicekal keluar negeri dan paspor diplomatiknya ditahan. Pengacara Najib Razak mengaku puas dengan keputusan Hakim. Sedang akan dimulai kembali pada tanggal 8 Februari. Najib diadili hanya sehari setelah dia ditangkap di rumahnya oleh penyidik kasus penggelapan miliaran dolar Badan Investasi Negara Malaysia 1MPB. Selama ini Najib selalu membantah keterlibatannya dalam korupsi. Terpilihnya kembali Mahathir Muhammad yang sebelumnya menjadi Perdana Menteri sejak 1981 hingga 2003 membuat kasus ini dibuka kembali. Terima kasih telah menonton!